Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sulukan Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan kinerja, dan terlebih lagi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima. BKD Provinsi Kalimantan Selatan Badan Kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan telah mendukung pengembangan reformasi birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan yang tercakup dalam delapan area perubahan. Untuk mewujudkan perubahan budaya kerja yang lebih baik, telah diterapkan budaya dialog kinerja bagi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang bertujuan untuk penyelarasan sasaran kinerja, serta evaluasi tak atas capaian kinerja gunai mencapai tujuan organisasi. Pelaksanaan dialog kinerja didukung dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan No. 0528 Tahun 2020 tentang pelaksanaan dialog kinerja bagi ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dialog kinerja dilakukan melalui aplikasi e-dialog kinerja, hal ini dalam rangka pengembangan e-government, serta mengurangi intensitas tatap muka di masa pandemi COVID-19. Penataan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan melakukan review dan revisi atas Keputusan Gubernur No. 0587 Tahun 2018 Tentang Wewenang Pendantangan Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Menjadi Keputusan Gubernur No. 0456 Tahun 2020 tentang Wewenang Pemberian Penilaian Prestasi Kerja dan Ketentuan Penilaian Prestasi Kerja Secara Online bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Penguatan organisasi pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan telah dilakukan dengan melakukan usulan penyetaraan jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional. Penguatan tata laksana diaplikasikan dengan memanfaatkan SIMPEC sebagai basis data utama kepegawaian dalam peningkatan pelayanan bidang kepegawaian. Sistem informasi manajemen kepegawaian telah terintegrasi dengan SKP Online, E-Performance, E-Sakib, dan E-Dialog Kinerja. Penataan sistem pemanajemen SDM Aparatur menjadi tugas penting BKD. Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan pada kategori baik dan mendapatkan penghargaan pada anugerah meritokrasi oleh KASN. Hal yang telah dilakukan dalam rangka penerapan sistem merit diantaranya 1. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. 2. Seleksi penerimaan CPNS dilaksanakan secara transparan, terbuka, dan dengan protokol kesehatan yang ketat. 3. Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai telah disusun analisa kebutuhan di KELAT. 4. Telah dilaksanakan seleksi terbuka untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi. 5. Sudah menerapkan manajemen kinerja yang dimulai dengan penetapan target kinerja, monitoring, dan evaluasi kinerja secara berkala. 6. Sistem informasi kepegawaian yang sudah terintegrasi dengan aplikasi penilaian kinerja. Penguatan akuntabilitas dilakukan dengan pengembangan sakit pada BKD dan didukung penuh oleh kepala BKD. Dimulai dengan disusunnya pohon kinerja yang menggambarkan penjabaran dari kinerja dan dituangkan ke dalam dokumen perjanjian kinerja. Terkait dengan perjanjian kinerja tahun 2020, maka capaian kinerja BKD adalah sebagai berikut. Indek Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 berada di angka 85 dengan kategori tinggi. Hal tersebut berdasar penghitungan secara mandiri. Pencapaian atas Indek Profesionalitas ASN didukung oleh 1. Peningkatan kualifikasi pendidikan ASN melalui program tugas belajar dan izin belajar. 2. Tunjangan tambahan penghasilan sudah dikaitkan dengan penilaian kinerja dan disiplin untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin ASN. 3. Melakukan pengembangan kompetensi ASN dengan merumuskan kebijakan tentang konversi pengembangan kompetensi. 4. Untuk tindakan preventif mencegah pelanggaran disiplin, selalu dilaksanakan sosialisasi peraturan bidang kepegawaian. Penguatan pengawasan diaplikasikan dengan penanda tanganan fakta integritas, pembentukan tim pengendalian gratifikasi, dan penerapan pengelolaan gratifikasi. Terhadap hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan oleh APIP, semua rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan telah selesai ditindaklajuti oleh BKD Provinsi Kalimantan Selatan. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang kepegawaian pada tahun 2020 didapat nilai indeks 81,72 atau dengan predikat baik. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap kepuasan ASN dalam mendapatkan pelayanan yang ada pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan antara lain, 1. Pembendahan pelayanan kepegawaian satu pintu di masa pandemi dengan penerapan protokol kesehatan. 2. Pemprosesan pelayanan kenaikan pangkat satu atap dengan BKN, yaitu proses verifikasi berkas kenaikan pangkat dengan menghadirkan petugas BKN. Hal tersebut dapat mempermudah koordinasi tentang proses kenaikan pangkat sehingga SK kenaikan pangkat yang telah memenuhi syarat dapat terselesaikan tepat waktu. Hal yang didapat dengan diterapkan agenda reformasi birokrasi pada BKD Provinsi Kalimantan Selatan antara lain, 1. Meningkatnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur ditandai dengan nilai indeks penerapan sistem merit dengan predikat baik. 2. Meningkatnya pelayanan bidang kepegawaian, hal itu selaras dengan penghargaan yang diterima Badan Kepegawaian Daerah. Pemenang BKN Award tahun 2021 Kategori Perencanaan Kebutuhan Pelayanan Pengadaan Kepangkatan Dan Pensiun Pemerintah Provinsi Tipe B Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Demikian reformasi birokrasi yang dijalankan di lingkungan PKD Provinsi Kalimantan Selatan PKD Bersama Kita Dekat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 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 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan